Jadi gini, sebelum lebih dalam kita bahas kerja atau niaga ala Rasulullah Kerja ini sesuatu yang menunjukkan seseorang yang melakukannya dia bersyukur sama Allah Dan herannya kenapa di zaman ini masih ada orang males untuk melakukan satu pekerjaan Entah dia berdagang, entah dia ikut orang, entah dia mungkin pribadi, entah bagaimana Intinya bagaimana kita bersyukur sama Allah SWT menjadi umatnya Nabi Itu salah satunya adalah pekerja Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi para wanita Kita tidak membatasi, tapi yang dibatasi adalah syariat Orang-orang lagi, kaum Adam, para pria Dia berusaha untuk melakukan pekerjaan mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang ditanggungnya Dan ini benar-benar sangat amat mulia Kita tidak pandang pekerjaannya apa, yang penting halal Yang penting halal Kita tidak pandang pekerjaannya apa Dibanding kalau mungkin kita tahu ada beberapa riwayat ancaman tentang meminta-minta Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat Jika ada orang yang sampai naik ke atas bukit cuma dapat kayu bakar saja satu, itu lebih after daripada dia harus meminta-minta Kalaupun tahu ancaman yang meminta-minta satu dunia, tidak ada yang berani meminta Ya, bukan berarti orang yang kekurangan tidak boleh minta bantuan Boleh minta bantuan, cuma jangan terus kemudian mengandalkan bantuan itu atau menjadikan orang yang diminta tadi itu seakan-akan sebagai Tuhan Kalau tidak dari ini saya tidak dapat Dan khususkan itu mungkin kepada keluarga terdekat dulu dan sebagainya Tetap orang yang merasa punya kelebihan, dia di minta harus berbagi Bukan kemudian tidak berbagi Sebelum ada orang yang tidak punya, ini minta Kita diminta untuk berbagi terlebih dahulu Dan Nabi Muhammad menyontohkan kepada kita Kalau butuh sesuatu, beliau baginda Nabi SAW Beliau pun kadang berhutang Bahkan di hari wafat beliau, beliau masih menggadehkan baju besinya Nama seorang Yahudi Ini menunjukkan hubungan sosial yang dimana Nabi Muhammad itu basharun Manusia Nabi Muhammad itu Cuma beliau lakal bashar, bukan manusia biasa Beliau kalau mau minta sama Allah SWT rumah termewah di Madinah Mungkin di zaman itu sudah pakai eskalator bisa Cuma tidak mau Rasulullah Rasulullah menunjukkan bahwa orang Islam Orang yang mau menuju kepada Allah itu punya cara Punya bagaimana perjalanan yang harus dilakukan Itu seperti apa Perjuangan yang luar biasa Bahkan dakwah ke taif satu bulan dibuli satu kota Kita bayangkan Satu bulan dibuli satu kota Tapi Nabi Muhammad apa terus Ya Allah timpakan barak kepada mereka Tidak begitu Rasulullah memohon minta sama Allah SWT untuk dikuatkan Dan malaikat Jibril datang Kami sudah mendengar Allah mendengar permohonanmu Ini malaikat penjaga gunung sudah siap Kalau ini gunung dijatuhkan habis mereka rata Dan Nabi Muhammad malah menolak Jangan Mereka saat ini mungkin tidak beriman Tapi anak cucu mereka mungkin nanti Itu hebatnya Rasulullah Nah kembali ke pekerjaan Rasulullah itu juga berdagang Rasulullah itu juga bekerja Mencontohkan kepada kita Rasulullah itu juga bekerja Susahnya orang dalam mencari nafkah Ini merupakan satu kemuliaan yang luar biasa Karena Karena ada satu hadis Di dalam dosa-dosa Sekian dosa itu Ada satu dosa Yang tidak bisa dihapus sama banyaknya sholat dan puasa Tapi dosa itu bisa dihapus Sama orang yang pusing dan lelah dalam mencari nafkah Jadi diantara sekian dosa ini Ada dosa yang betul-betul tidak bisa dihapus Bikadrotis sholat walasyam Dengan banyaknya sholat ataupun puasa Tapi dosa-dosa ini tadi Bisa dihapus dengan pusingnya Dia mencari nafkah Kan luar biasa Jadi memang ada amalan ini Untuk menutup amalan kekurangan yang ini Dalam Islam juga seperti itu Nah sehingga Bagi orang yang bekerja itu Ini satu kabar gembira Baru terima gaji dia pusing Aduh listrik saya kok sudah bunyi Baru terima gaji transferan Dia sudah di Keremwe Apesan sama keluarganya Ininya abis Ininya abis Ininya abis Kemudian dia sampaikan Dia transfer dan sebagainya Atau dia berikan Wah pusingnya dia saat ini Ya Allah Kok seperti ini Itu menghapus dosa-dosa ini Wah biasa Nah ini Merupakan satu kemuliaan Cuma sistem prinsip Atau Cara kerja Nabi Muhammad Itu yang seperti apa Nabi Muhammad gak pernah Tuhlin Bawa barang 20 Kembali uangnya juga 20 sesuai jumlah barangnya Itu Nabi Muhammad Yang lucu di zaman ini Kadang-kadang Mohon maaf Kita tidak pungkiri Di masyarakat kita Kita melihat Ada Yang diantara mereka itu Karena beda agama Udah Gak apa-apa kita ambil Haknya dia Haram Gak boleh Misal Misal Sebagai contoh Saya ambil motor Saya bayar uang muka Tapi saya gak mau Bayar cicilan Kenapa Ini bukan orang Islam Yang punya usaha Yang punya dealer Bukan orang Islam Kita bangkut Kita bangrutkan usahanya Gak boleh Ini bukan ajaran Nabi Muhammad Ya ini Terus terang saja Sudah terjadi Di masyarakat kita Nabi Muhammad Gak pernah seperti itu Nabi Muhammad Berhutang sama orang Di luar Islam Berusaha Untuk dibayar kok Bahkan ketika masuk Ke Madinah Ada namanya Piaga Madinah Bagaimana sikap Nabi Muhammad Kepada Yahudi Madinah pada saat itu Tidak terjadi masalah Pas Kemudian Baru ada Yahudi Yang Cari masalah Dia Kemudian Membuka Awratnya Dari seorang muslimah Baru kemudian Akhirnya Terjadi peperangan Itu pun Tidak kemudian Serta-merta Nabi Muhammad Langsung Ketak perang Kita belum Gak langsung Gitu Tetap tunggu Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah dalam pekerjaan Juga begitu Kita tahu Bagaimana pekerjaan Itu yang halal Prinsip Nabi Muhammad Mengutamakan Amanah dan kejujuran Kalau sudah jujur Amanah Sudah Orang sudah amanah Dalam pekerjaannya Jujur dalam pekerjaannya Apalagi keluar itu Nafkah Kepada Yang tepat Yang hak Insya Allah Sudah gak akan Lagi yang namanya Ada yang namanya Kemudian Kecurangan Dan sebagainya Dalam pekerjaan Begitu Berangkat Dijual Harga sekian Kemudian Dikembalikan Kepada Seedra Hadijah Ini dagangannya Ini uangnya Ini hasilnya Bahkan Dalam reward Mendapat untung Yang berlipat Lebih Artinya begini Bukan sesuatu Yang dosa Kalau Anda ini Berjual Sesuatu Menjual sesuatu Barang Barang Kan kita gak termasuk Dolim Karena bukan sifatnya Sumber kehidupan Seperti air Anda ambil Satu barang Handphone Misal Atau mungkin Apalah Baju Atau apa Kemudian kita ambil Dari toko ini Harga 20 ribu Mau kita jual Harga 100 ribu Kalau laku Itu sah-sah aja Cuman Ada perbedaan Antara sahabat Sinabdur Rahman Bin Awuf Sinabdur Rahman Cuman hal kecil Jalan urusan Untuk mengambil untung Misal Sinabdur Rahman Itu pokok Kalau sudah untung Selesai Sedikit Dan gak mau banyak Kalau Sinabdur Rahman Bin Awuf Ini memang luar biasa Beliau Sahabat Nabi Yang Walaupun Barang bekas Sudah ada Di dalam Sampah Kalau dipegang Sama tangan Beliau Laku Dengan harga Mahal Itu salah satu Keistimewaan Beliau Tapi Sinabdur Rahman Tidik Gak mau Dengan cara Seperti itu Saya bisa Gini Cukup Yang penting Barokah Jadi Bagi para Pekerja Siapapun Yang berdagang Ataupun Silahkan Gak ada masalah Seperti para Wanita Misal Yang mereka Melakukan Satu pekerjaan Asalkan Dengan riba Orang tuanya Atau Kalau sudah Menikah Dengan riba Suaminya Tetap Dengan Menjaga Kehormatan Online Pesanan Kue Misal Atau Diajahit Dan sebagainya Tetap Barokah Gak ada masalah Dalam hal ini Selama Tidak Menimbulkan Fitnah Gak harus Sampai Keluar Malam Keluar Sendiri Dalam jarak Yang jauh Dan sebagainya Dipersilahkan Tidak Ada masalah Yang dia Melewati batas Emansipasi Wanita Pertama Itu Adalah Islam Rasulullah Disempurnakan Oleh Pahlawan Kita Dari Indonesia Air Akardini Dalam Urusan Pendidikan Wanita Layak Mendapatkan Pendidikan Yang bagus Maka Ada Pondok-pondok Kesantren Sekolah Sekolah Kampus Jasadnya Air Akardini Ya iyalah Pasti Tapi Bukan Emansipasi Itu Menyamakan Bukan Begitu Emansipasi Itu Menyamakan Yang keliru Adalah Orang Yang punya Pemahaman Emansipasi Itu Menyamakan Kalau Menyamakan Antara Pria Dan Wanita Berarti Sekali-sekali Bisa Mungkin Nanti Akan Terjadi Sholat Idul Fitri Di Masjid Di Masjid Zahid Solo Imamnya Perempuan Itu Kan Tidak Boleh Berarti Ada Batasan Batasan Yang mana Batasan Itu Yang Mengatur Syariat Syariat Tapi Dimana Kita Mengetahui Batasan Batasan Perempuan Itu Tentunya Kita Sudah Tahu Perempuan Yang Jangan Sampai Kalau Ketika Dia Keluar Untuk Bekerja Jadi Fitnah Bagi Yang Lain Karena Al-Quran Mengatakan Tipu Daya Perempuan Itu Agung Agung Itu Sifatnya Allah Alim Tapi Dipetik Sama Allah Disematkan Untuk Tipu Daya Perempuan Bayangkan Sedangkan Tipu Daya Syaiton Dikatakan Do'iva Lemah Tapi Perempuan Kita Lihat SPG Rokok Laki Perempuan Banyak Perempuan SPG Mobil Walaupun Yang Tidak Punya Uang Mau Beli Mobil Motor Masih Ngecil Cuma Tetap Mampir Karena Sales Budaya Sehingga Siapapun Yang Walaupun Berjilbab Walaupun Bercadar Sekalipun Juga Tetap Tidak Bisa Seenaknya Tetap Menjaga Kehormatannya Sebagai Umat Nabi Dan Saya Saya Kira Semua Wanita Tidak Harus Yang Islam Saja Dia Tetap Diminta Untuk Menjaga Kehormatannya Sehingga Adanya Pelecehan Seksual Di Luar Itu Kita Tahu Yang Melakukan Itu Pasti Keci Cuman Kenapa Dia Bisa Melakukan Itu Karena Terpancing Adanya Kesempatan Saya Sering Sedih Terus Lihat Pabrik 24 Jam Perempuan Perempuan Baik Yang Muda Ataupun Yang Tua Saya Mau Tanya Kemana Suaminya Saya Sampai Penasaran Saya Ini Pengen Tanya Kemana Anaknya Atau Nggak Nafkah Kau Sampai Harus Ibunya Kau Sampai Harus Kakak Atau Adik Istrinya Harus Bekerja Seperti Itu Ini Akhirnya Juga Nyimpulkan Satu Polemik Tidak Pas Harusnya Bekerja Sesuatu Yang Sekiranya Bisa Menjadikan Dia Tetap Barokah Dalam Penghasilannya Online Silahkan Nggak Ada Masalah Selama Pekerjaan Itu Halal Silahkan Dengan Riga Orang Tua Riga Suaminya Nggak Ada Masalah Itu Sebetulnya Manajemen Waktu Orang Tua Dulu Kalau Kita Ingat Saya Nggak Jauh Di Kutas Solo Di Pasar Kliwon Anaknya Dulu Delapan Paling Sedikit Umum Saya Bilang Umum Tujuh Atau Delapan Umum Yang Banyak Itu Di Atas Sepuluh Itu Jadi Omongan Jadi Yang Anaknya Tujuh Anaknya Delapan Itu Mereka Biasa Jadi Rasan Rasan Mereka Anaknya Si A Sampai 15 Itu Baru Jadi Omongan Luar Biasa Tapi Subhanallah Barokah Saya Perhatikan Betul Apa Bedanya Dulu Itu 24 Jam Sekarang Juga 24 Jam Sama Dulu Itu Ada Senin Sampai Hari Ahad Hari Minggu Sama Sekarang Juga Senin Sampai Minggu Apa Yang Bedain Yang Bedakan Itu Barokah Ketika Mereka Mengatur Waktu Mereka Itu Kerja Sampai Duhur Adhan Duhur Mereka Kembali Rumah Itu Pun Jam Delapan Baru Mereka Keluar Dar Rumah Ada Yang Punya Toko Ada Yang Kerja Sama Orang Mereka Kemudian Bisa Kembali Ke Rumah Mereka Mungkin Sholat Atau Mereka Langsung Pergi Kemudian Makan Dulu Sudah Gitu Ada Yang Pakai Istirahat Lusiang Dan Dulu Ada Sampai Sekarang Berjalan Rauhah Di Masjid Riyad Itu Mereka Datang Bareng Bareng Jam Setengah Satu Dimulai Sama Habib Anies Setelah Setengah Satu Rohah Selesai Rohah Itu Jam Setengah Dua Jadi Kajian Tapi Santai Mereka Sama Buka Kitab Dibikin Kenteh Ada Kacang Metek Ada Roti Gabin Begitu Kemudian Mereka Kembali Setelah Setengah Dua Mereka Salam Duhur Di Masjid Riyad Bareng Bareng Selam 145 Mereka Kemudian Kembali Ke Rumah Ada Mereka Lanjutkan Pekerjaannya Sebelum Mahrib Jauh Dari Mahrib Mereka Sudah Di Rumah Jadi Kemudian Jam 4 Setengah 5 Mereka Sudah Di Rumah Kemudian Mahrib Mereka Tata Anak-anaknya Bareng-bareng Baca Ratif Baca Bikir Bersama Baca Al-Quran Bersama Setelah Baca Ratif Kemudian Solat Isya Anak-anaknya Makan Jadwal Kemudian Tidur Anak 7 8 Mereka Nggak Mikir Sekarang SMP SMP Nikmatin Ada Mereka Banyak Diantara Mereka Nggak Sampai Lulus SD Tapi Mereka Juga Berkembang Nggak Ada Masalah Bagus Bagus Saja Yang Kita Lihat Itu Barukah Waktunya Mereka Bisa Ngatur Waktu Mereka Nggak Ada Lembur Kita Mungkin Ingat Orang-orang Tua Kita Dulu Kakek Nenek Kita Nggak Ada Istilah Lembur Lembur Itu Mungkin Baru Kita Dengar 30 Tahun Tapi Dulu Nggak Ada Istilah Lembur Mereka Biasa Ya Pokok Waktunya Sebelum Kerja Itu Dari Pagi Sampai Sore Mereka Tahu Itu Berarti Sore Selebihnya Sampai Malam Itu Waktu Sama Keluarga Istirahat Tidur Ada Mereka Ngatur Waktu Kapan Mereka Harus Duduk Pengajian Ada Yang Bilang Sekarang Masjid Banyak Alhamdulillah Masjid Banyak Tidak Kayak Dulu Justru Yang Kita Teliti Kenapa Dulu Masjid Sedikit Tapi Masjid Makmur Kenapa Sekarang Banyak Kau Banyak Kosong Harusnya Itu Yang Diperiksa Kalau Dulu Sedikit Tapi Khotib Jumat Itu Belum Datang Ke Masjid Itu Masjid Sudah Penuh Kalau Sekarang Khotib Harus Nunggu Jumat Praktik Ketakuan Itu Ada Mereka Bisa Memanage Waktu Jadi Jauh Sebelum Jumatan Mereka Sudah Di rumah Siap Siap Ini Baru 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 Bidu Bisa Nunggu Bisa 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 Terima kasih.